Rancangan APBD 2018 DKI Jakarta menuai reaksi dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri mengisyaratkan akan mencoret anggaran yang dinilai tidak masuk akal setelah era APBD tersebut masuk ke pemerintah pusat. Kemendagri juga menghimbau Anies Sandi mempertimbangkan ulang soal pembentukan tim gubernur yang dinilai berlebihan. Kemendagri masih menunggu hasil pembahasan era APBD 2018 antara Pemprov dan DPRD DKI. Setelah disetujui baru Kemendagri akan mengevaluasi era APBD tersebut. Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumar Sono menghimbau gubernur dan wakub DKI memprioritaskan anggaran program kerja sesuai visi misi dan janji kampanye mereka. Anies Sandi semestinya tidak memasukkan anggaran yang tidak jelas seperti anggaran pemeliharaan kolam, kemudian pengharum ruangan, serta pembas mihama. Kemendagri memastikan akan mengawasi pengelolaan anggaran yang mencapai 72 triliun rupiah untuk menghindari kebocoran. Dirjen Otonomi Daerah juga menilai pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang berjumlah 74 orang sebagai pemborosan anggaran. Ini saya kira yang memang harus perlu dirasionalisasi. Kolam dirasionalisasi apa? Ya 620 juta, saya kira perlu dicek kembali kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi masih ada yang melakukan kontrol, termasuk para pengamat kebijakan publik juga tentu akan mengontrol APBD DKI Jakarta yang luar biasa besarnya, 72 triliun ini. Saya yakin bahwa DPRD itu juga melaksanakan tugas dengan baik dan ada kontrol bersinjang.